Siapapun yang akan menjadi pemenang, semua ditentukan oleh masyarakat yang akan memilih siapa yang terbaik menjadi kepala daerahnya. Jika terjadi keberatan dari tim ses pasangan calon, sudah ada mekanisme yang ditentukan, yaitu ada saksi yang ditempatkan di masing-masing TPS yang harus melaporkan kepada timnya secara objektif. Sementara itu pendukung pasangan calon, Kapolda menghimbau agar netral dan tidak melakukan hal-hal yang membuat situasi tidak kondusif dan memprovokasi, termasuk serangan fajar. Kabupaten-kota, peserta fikonnya adalah para kapolres, didampingi para dandim dan sekda kabupaten atau kota. Di situ sudah kami sampaikan semua arahan-arahan, termasuk serangan fajar ini. Kita akan tidak tegas terhadap serangan fajar. Kita harus mendapatkan nilai demokrasi yang tinggi, yang baik. Masyarakat harus dicerdaskan dengan visi dan misi, bukan dengan politik uang. Pada pelaksanaan pilkada akan ada personil pengamanan gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Linmas pada pengamanan pilkada 2020. TPS yang paling rawan akan ditempatkan di satu TPS, dua orang personil Polri, dan sepuluh Linmas. Sementara itu TPS yang paling aman akan ditempatkan dua personil Polri dan sepuluh Linmas yang akan mengamankan dan mengawasi lima TPS. Bersiaga para personil TNI dan Primop jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Suci Anissa, Ngompas TV Jambi